Kita punya berita dari salah satu personil run, yaitu Rai yang ternyata sudah menikah. Nah meski menikah muda nih, tapi Rai dan istrinya Dila punya terkosos untuk menjaga hubungan rumah tangga mereka. Pada akhirnya tahun 2011 lalu, Rai Putra Raharjo, salah satu personil run, melepas masalah jangnya dengan menikahi Ria Zafari Nahazu, atau yang biasa dipanggil Dila. Usia mereka masih sangat muda, dan Bahtera rumah tangga yang mereka jalani masih jauh ke depan. Lantas, bagaimana pasangan muda nih menjaga keharmonisan pernikahan mereka ya? Berikut cerita Rai saat ditemui usai mendatangi sebuah acara yang ditemani sang istri. Sering ya, hampir kalau ada kesempatan, pasti diajak gitu, karena ya, pasti manggung juga lebih enak kalau disupport oleh orang-orang terdekat kan. Ketika ada waktu untuk menghabiskan dengan bersama, sebisa mungkin dihabiskan bersama gitu. Walaupun kadang-kadang juga kita seneng juga menghabiskan waktunya, nggak cuma berdua doa, tapi kita bareng teman-teman kita, atau kita bareng keluarga kita, itu bikin kita lebih dekat juga sih. Mungkin soalnya karena, walaupun kita pasangan suami yang ini, tapi yang lebih penting awalnya kita adalah teman. teman, kita merasa nyaman sebagai teman. Jadi, jadi nggak bosen. Kita nggak ngeliat dia, aku nggak ngeliat dia, atau dia nggak ngeliat aku. Cuma sebagai, cuma sebagai pasangan. Tapi kadang-kadang kita bisa sharing, kita bisa, kita bisa saling memberi masukan, atau, 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 membahas hal-hal yang berbeda, karena kita kan dari dua dunia, pekerjaan yang berbeda, yang itu bikin kita bisa saling kongisi. Saya rasain, dia, kalau misalnya, saya lagi, proses ngerjain abung, terutama kayak sekarang-sekarang gini, pasti orang pertama yang saya kasih dengar kan dia, karya-karya, dan dia, jawabannya selalu, selalu jujur, selalu objektif. Kalau ada lagu-lagu yang, bahkan dia nggak, dia nggak suka, atau biasa aja dia, maksudnya nggak ngomong. Oh, biasa aja ya, nggak suka, gitu. Kadang-kadang, kadang-kadang saya ngerasa kayak, apa, kadang kayak sedih juga, karena, karena pengen, kita pengen orang yang paling, apa, paling kita dekat, untuk suka akan sampai, ya, itu, itulah kenapa, itulah kenapa kita bisa connect, gitu, karena, sama-sama jujur, kalau ngasih, kalau ngasih pendapat. Wah, seru juga ya, masih seperti pengantin baru nih kayaknya. Terus, biasanya kalian menghabiskan, waktu bersama, kemana aja. Makan, nonton. Makan, makan, nonton, kalau ngasih, mau bebarang sama keluarga teman-teman, sama, kalau bisa. Iya, tapi, kita tuh, oh, sama istirahat di rumah. Istirahat di rumah. Kita berdua tuh, orang yang sebenarnya, nggak begitu, nggak begitu suka sama mall, atau mungkin, sangat bosen, dengan, dengan mall, terutama di Jakarta. Tidak bisa ke taman kota. Kita, kadang-kadang, suka ke taman kota. Kita, dalam waktu dekat ini, mau ada rencana piknik, sama teman-teman kita, di taman kota, gitu, di Jakarta. Makanya, apa, sebenarnya, banyak hal, atau tempat-tempat, yang bisa kita, bisa kita eksploitasi, untuk menjadi, tempat hiburan, tanpa harus ke mall, gitu. unfortunately, kan di Jakarta, kayak, 80% hiburannya, pasti ada di mall, gitu. Mudah-mudahan, kalau misalnya, apa, pemerintah, ada yang nonton ini, please, bikin lebih banyak, taman kota, atau taman hiburan, yang gak berbentuk, sama-sama. Satu hal, Sar, yang aku salut, dari Dila, yaitu, kejujurannya, sama Rai, loh. Karena, biasanya, kalau misalnya, aku misalnya, ke pacar aku, nih ya, pacar aku nanya, bagus ya sih, yang suara aku, gitu kan. Terus? Aku pasti bilang, bagus, gitu, atau, iya bagus kok, sayang, gitu. Tapi bagus, bener-bener bagus? Enggak sih, sebenarnya. Kenapa kamu begitu? Kadang-kadang, pengen menyenangkan pasangan, gitu loh. Itu kan mungkin, setiap orang punya, rasa kayak gitu kan, pengen menyenangkan pasangan. Tapi, Dila itu tadi, jujur mungkin, itu adalah, salah satu yang bikin Rai, jatuh cinta. Tapi, ingat, ada pepatah, honestly, it's the best policy. Jadi, walaupun itu, gak enak dengar, tapi kamu harus ngomong, ngasih tau, kenapa? Biar diperbaiki ke depannya, gitu. Bener banget. Tentu kalau kamu udah pacaran menikah, juga tau. Ntar, nanti, saya mau kayak gitu deh ya. Iya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.